Hai guys, what's poppin? Jadi sesuai dengan judul yang aku buat, hari ini aku mau buat video 24 jam di depan kamera Sebenernya gak 24 jam banget guys ya Jadi aku mau nunjukin aja, keseharian aku selama 24 jam di depan kalian Sebelum videonya dimulai, jangan lupa kalian subscribe video ini gak? Oke jadi sekarang aku mau nunjukin kalian jam fokus Ah, mati lagi Ya tuh, liat jam setengah 11 Ini udah jam setengah 11 guys, aku baru selesai mandi Baru selesai beres-beres juga ini kasur aku guys ya Kalian ada gak yang kasurnya kayak gini? Yang ada gambar bulan, bintang, warna kuning, warna biru, ada gak? Pasti ada sih, aku beli kasur ini karena murah, harganya cuma Rp80.000 guys Kalian percaya gak sih? Kalo buat pake sendiri sih lumayan ya guys ya Oke, jadi di jam setengah 11 ini, aku mau cuci pakaian Karena gak mungkin di laundry guys ya Laundry itu salah satu yang bikin kita boros gitu guys Jadi aku beli mesin cuci, aku nyuci pakaian aku sendiri Dan nyucinya itu gak perlu tiap hari Kalo aku nyuci itu sekitar 3 hari sekali guys Jadi nyucinya gak perlu sering-sering karena aku juga hemat listrik guys Oke, jadi sebelum mandi tadi aku olahraga guys Nih aku tunjukin ya Nih Ini aku, aku mau ke celana pendek guys Karena aku emang lebih suka celana pendek daripada celana panjang Itu baju aku tidur, belum aku taruh di mesin cuci Ntar kita cuci lah guys ya Dan ini adalah hoodie-hoodie aku guys Ini juga nih, karena ini tempatnya gak muat ya guys ya Jadi aku lipat dan aku taruh sini Maafin ya, berantakan Sebelum cuci baju atau ngapa-ngapain Aku jarang banget pake minyak rambut guys ya Karena kalo pake minyak rambut itu Bikin rambut aku berminyak Terus muka aku juga lebih cepat berminyak guys Kalau aku gak pake minyak rambut ini Aku ngerasa kayak jelek aja gitu guys Gak bisa diantur Dan rambut asli ku tuh kayak gini Ada poni-poninya Pokoknya kayak Dora deh Soalnya aku dari kecil kayak gini emang Gak tau dari kecil apa dari lahir kayak gini Cuman yang aku tau Mama aku itu motor rambut aku Pake mangkok guys, kalian tau gak? Jadi kepala aku pas bayi itu Ditaruh mangkok Terus digunting keliling mangkok gitu Nah, mungkin itu penyebabnya guys ya Jadi aku tuh rambutnya kayak gini Itu gara-gara mama Tapi aku sekarang udah sadar sih guys Itu tuh bukan karena pake mangkoknya Tapi emang rambutnya kayak gini Oke, udah selesai Aku langsung mau bawa kameranya ini ke dapur Oke guys, jadi aku gak jadi cuci pakanian dulu Tiba-tiba lapar Pengen sarapan Ini juga udah hampir siang Aku belum sarapan Jadi lapar banget guys ya Tau gak sih kalian makanan Anak-anak rantau biasa itu apa? Indomie Jadi aku tuh selalu guys ya Kalau aku di luar kota itu Jauh dari mama Aku tuh makan makanan instan Indomie Sarden Ini gampang banget masaknya Ini kalian tau bumbu nasi goreng ini kan? Jadi aku tuh ada nasi Nasi yang semalam aku masak Ada sisa besok paginya Nah, disitu aku membuat sarapan nasi goreng Aku masukin deh Nasinya berubah jadi warna orang Kayak di foto ini Pas aku coba Nasinya tuh ambar Langsung aja aku mau masak Ini karena aku juga udah lapar ya Let's go Jadi aku tinggal nunggu Sampai lembut aja guys Oh iya guys Aku ada liat di internet gitu Katanya buka bumbu inomi itu susah banget guys Sampai ada yang bikin levelnya Yang paling mudah itu Sambal Agak susah itu kecapnya Dan yang paling susah itu minyaknya Aku bingung Kenapa gitu orang-orang bisa kesusahan Liat aku ya Liat ya Jadi aku bukain itu Pake jari aku sendiri guys Nih Ini ya Ini minyak belum kebuka nih Gak ada aku pake pisau at pegunting Aku bukanya kayak gini doang Udah Selesai gitu Tuh Kayak Gampang banget Kenapa orang-orang tuh kesusahan Lebay banget gitu Buka bumbu inomi aja gak bisa Oke guys Jadi sarapan aku udah jadi Dan sekarang aku mau makan sarapannya dulu Abis sarapan Baru aku mau cuci pakaiannya guys Hai Jadi aku sarapannya udah selesai Aku gak jadi cuci baju Karena pas aku liat tadi Ternyata bajuku cuman dikit banget Dan aku Cuci bajunya nanti Besok Kalau gak tuh besok rusak Jam berapa sih sekarang? 11.93 Eh 9.3 Pas ada jam 9.3 11.39 Mungkin sekarang aku mau mantingin Channel Youtube aku Kalau gak tuh aku mau bikin Header Header channel Youtube baru aku Karena ini foto lama Pake sih aku pengen pake foto baru Yang ini Yang lebih keren menurut aku Hehehe Dan juga aku mungkin Belajar tutorial-tutorial edit gitu guys Soalnya aku kan edit sendiri Kalo upload video tuh guys Aku tuh belajar edit dari Youtube Aku tinggal cari aja gitu Apa yang mau aku pelajarin Karena sekarang itu serba Youtube guys Kalau zaman dulu Mungkin harus pake buku guys Kayak aku dulu Aku punya buku Adobe Premiere malah Ini aku tunjukin ya Ini guys Wah ini cukuran Ini Ini Quran Nah ini Photoshop Aku belajar Photoshop Ini udah aku baca semua Terus Ini Buku Boda amat Kitab Youtuber Kitab Youtuber ini Juga lumayan penting Buat kalian Kalo kalian mau buat Channel Youtube guys Dari Menyusun thumbnail AdSense Dan lain-lain Dan Ini yang paling sering Aku baca guys Kitab video editing Dan efek khusus Pokoknya ini penting Bye Kaget ya Oh iya guys Kalian ada sadar sesuatu Nggak di belakang aku ini Ada apa Wah Aduh 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 Guys, sumpah ini kurang ajar Banget guys, tadi aku udah ngedit Lama-lama, aku udah nyatuin sama foto Terus tiba-tiba iPadnya nge-crash Tiba-tiba aplikasinya kekeluar Dan pas aku masuk lagi Editan aku crash Tapi gak apa Mungkin ini ujian guys ya Kita tuh harus menghadapi sesuatu dengan sabar Supaya hasilnya maksimal Oke, jadi sekarang aku mau sholat zuhur dulu Karena jam sholat zuhur udah lewat Dari sejam yang lalu Kalau diundur-undur ntar lewat malah sampai asar guys ya Oke, abis sholat zuhur aku mau nyelesaikan Editan foto aku yang tadi Kalau udah selesai, nanti aku tunjukin kalian Hasilnya kayak gimana Hai guys Jadi aku ketiduran tadi guys Dari siang sampai sore sekarang Sore itu jam 5.40 Maghrib kan jam 6 tepat Artinya sekitar 30 menit lebih lagi Maghrib ya guys ya Oke guys, jadi aku mau sholat dulu Gak mungkin kan kalau sholat sambil direkam Jadi, bye bye Kenapa senjembulin gak sih? Oke guys, jadi sekarang aku mau cari makanan malam Dan aku akan makan di depan kalian Aku beli di pinggir jalan Aku beli nasi putih doang Karena banyak yang udah habis guys Kalian tau kan PPKM itu Jadi penjual-penjual di pinggir jalan Dan di ruko-ruko itu pada tutup Dan stoknya pasti lebih dikit dari biasanya Mungkin aku di rumah makan telur aja gitu Jadi gue sekarang lagi belanja dulu di Alphamart Karena gue ada pengen beli beberapa item Yang gak ada di rumah Barang yang udah gue ambil tuh baru ini aja Aku Anesle Karena galon di rumah gue tuh udah mau habis guys Guys, parah sumpah Pas tadi aku makan, aku tuh udah nge-record ya guys ya Ternyata Memorinya penuh guys Memorinya penuh, otomatis rekamannya mati Dan aku gak sadar kalau rekamannya itu mati Emang ya hari ini guys ya Fotonya tadi kapus Memorinya penuh Gila, 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 gila Oh iya, BTW ini jam segini guys Jam 9 Jadi udah mau malem guys Aku tidur juga gak terlalu malem Sebelum tidur tuh aku biasa sampoan Yang minimal aku sampoan Kalau aku pakai minyak rambut Kalau aku gak sampoan malemnya Besok pagi nih Di diet aku ada aja gitu satu Muncul jerawat Itu karena rambut aku gak bersih Masih ada minyak-minyak-minyak rambut gitu Oke Aku mau mandi dulu guys Gak mungkin aku sambil rekam kan Oke guys Jadi biasanya kalau malem itu Aku selalu bawa botol yang gede 1,5 liter Buat diminum pas lagi di kamar Karena aku tuh orang yang gak bisa banget Kalau gak minum guys Bukan gak bisa gak minum sih Gak bisa mulut aku tuh kering Jadi Setiap berapa jam itu Minimal satu teguk lah guys Terus juga aku tiap malem Minum adu Ini dari penuh guys Sisa segini Aku minumnya gak pakai sendok Karena aku kan minumnya sendiri Jadi aku langsung aja kayak gini Aku minum adu itu supaya Bibir aku gak kering sih guys Karena aku kan gak pakai pelembab Aku pakenya madu doang Tiap malem BTW ini jam 22.05 hari ini Pokoknya cukup sambil disini See you guys besok pagi Bye bye Hai guys Morning Sekarang udah pagi Jam 4.25 Subuh itu jam 4.46 Jadi 20 menit lagi Soat subuh Kalau misalkan baru bangun tuh Biasanya aku minum Segelas air Sebenernya bangun jam segini Masih ngantuk sih guys Cuman mau gimana lagi Misalkan gak bangun segini Gimana bisa sama soat subuh gitu Masih udah beda dah Guys jujur ini pertama kali Aku ngevlog Bangun tidur Sebelumnya aku gak pernah ngevlog Bangun tidur guys Jadi Aku bener-bener bangun tidur ini Muka aku kayak gini Suara aku kayak gini Kalau bangun tidur Oke lah Aku mau prepare sholat dulu guys Karena bener labis subuh Bye bye Dingin banget dah Jam 8 Hampir 8.30 8.20 ya guys ya Pagi ini aku mau melakukan hal yang biasa aku lakuin Kalian tau plank kan Jadi kalau plank itu kayak gini Ini buat olahraga perut kita Tapi misalkan aku ada waktu banyak Aku gak cuman plank guys Aku olahraga pake dumbbell yang ini Ini 8 kilo Eh gak 8 kilo juga sih Jadi ini 2,5 kilo 2,5 kilo Dan ini 2 kilo Artinya 6,5 Aku mau ngeplank dulu sekitar Pasang timer dulu ya Sekitar 3 menit Mulai dari Sekarang 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 Kameranya taruh sini aja deh Kalian di rumah Minimal itu ada 1 olahraga yang kalian lakuin guys Karena olahraga itu penting banget buat kesehatan tubuh kita Misalkan kita gak olahraga Badan kita tuh jadi lembek guys Jangan sampai itu terjadi sama kalian Apalagi kalian yang masih umur 16, 17, atau 18 lah guys ya Pokoknya olahraga Yang aku tau misalkan kita udah beranjek dewasa Contohnya Masuk umur 19, atau 20 Itu kita gampang banget Naik berat badan Misalkan makan berlebihan atau gimana Jadi kalo bisa mulailah olahraga dari umur kalian sebelum dewasa Jadi kalian tuh terbiasa Gak kaget gitu Tiga menit doang Serasa Kayak hampir berjam-jam guys Kok mie semua ada? Masa makan mie lagi? Aku sarapannya makan ini aja Roti coklat yang digoreng Ini aku goreng disini guys Udah aku makan 4 aja Oke guys Jadi sarapan aku udah jadi Ini roti coklatnya Aku ada mesis dan ada susu Aku suka nyemiliin mesis yang ini Jadi aku makannya gak pake apa-apa Cuman langsung aku masukin ke mulut Ini di dalamnya itu coklat boomer gitu guys Oke guys Mungkin videonya cukup sampe disini aja Sekarang juga hampir jam 11 ya Hampir 24 jam Jadi ya walaupun gak 24 jam 24 jam banget Yang penting video ini 24 jam gitu Aku buat dari kemarin sampe Dari pagi kemarin sampe pagi hari ini Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampe akhir Jangan lupa di subscribe juga Mungkin aku kedepannya bakal rutin upload video youtube Mungkin 2 hari sekali Atau 3 hari sekali Karena aku ngedit video ini ngedit sendiri guys Aku belum punya editor Ada yang mau jadi editor aku gak Enggak lah Aku masih ngedit video aku sendiri Karena channel aku juga masih Bisa dibilang masih kecil Oke kalo kalian punya ide-ide lain Buat dibikin di next content Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa juga follow instagram aku Atrafik Iqbal Bye bye guys Peace Sub indo by broth3rmax